Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari bocoran desain back cover dan harga iPhone SE4 hingga 3 smartphone terbaru Xiaomi yang sudah resmi diperkenalkan. Selanjutnya, kabar tekala menarik datang dari iTel yang sudah memberikan kisi-kisi smartphone baru mereka, Redmi Pad SE yang punya versi terbaru, hingga Huawei yang memperkenalkan tablet khusus anak di harga 3 jutaan untuk pasar Indonesia. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Bocoran harga iPhone SE4 iPhone SE terbaru bakal jadi iPhone baru paling murah di tahun 2025. Apple iPhone SE4 dikabarkan akan memiliki desain bodi belakang yang sama dengan iPhone 16 regular, sehingga akan sulit dibedakan dari sisi belakang. Meskipun masih belum pasti bagaimana Apple akan mengatur desain dan posisi kamera belakangnya, namun jika berpatokan pada gambar bocoran yang memperlihatkan bahwa iPhone 16 mungkin akan memiliki dua kamera belakang yang disusun secara vertikal. Bisa jadi, iPhone SE4 juga bisa memiliki dua lensa kamera, bukan hanya satu lensa kamera, seperti bocoran ke gambar yang beredar. iPhone 16 diperkirakan akan diluncurkan pada bulan September 2024 mendatang, sementara iPhone SE4 dipercaya rilis di antara bulan Maret hingga Mei 2025. iPhone SE4 kemungkinan akan menggunakan chip A18 Bionic terbaru dengan RAM LPDDR5, 6GB atau 8GB, serta modem dari Apple atau Qualcomm. Perangkat ini juga akan memiliki port USB-C yang menggantikan konektor lighting. Terkait bocoran harganya, iPhone SE4 diperkirakan akan dibanderol antara 499 USD hingga 549 USD atau tidak lebih dari 9 juta rupiah. Xiaomi terbaru Lamborghini Edition, Redmi K70 Extreme Edition, andalkan Dimensity 9300 Plus dan punya versi Lambo Edition. Redmi K70 Extreme Edition menggunakan chip Dimediatec Dimensity 9300 Plus dengan opsi RAM 12GB, 16GB atau 24GB, yang didukung juga dengan chip grafis D1 khusus yang mampu mengurangi konsumsi daya game hingga 15%. Layar OLED 6,67 inci 144Hz-nya memiliki kecerahan puncak hingga 4000 nits. Baterai 5500 mAh di smartphone ini mendukung pengisian daya 120W dan diawasi oleh chip Pengpai P2 dan G1 untuk menjaga kesehatan baterai. Redmi K70 Extreme Edition tersedia dalam konfigurasi mulai dari 12x256GB hingga 16x1TB dengan harga mulai 2.599 yuan atau sekitar 5,8 juta rupiah. Sementara edisi Champion Lamborghini dengan RAM 24GB dan storage 1TB dijual seharga 3.999 yuan atau sekitar 8,9 juta rupiah. Xiaomi Mix Fold 4 resmi rilis smartphone foldable Xiaomi terbaru punya lensa 5x zoom periscope dan desain super tipis. Xiaomi Mix Fold 4 baru hadir dengan desain sangat tipis dan ringan sehingga mampu bersaing dengan Samsung Galaxy Z Flip 6 dan Honor Magic V3 dengan layar utama lebih besar serta memiliki 4 kamera belakang termasuk lensa periscope 5x. Berarti hanya 226 gram dengan ketebalan 4,59mm saat terbuka dan 9,47mm saat tertutup. Layar penutupnya menggunakan panel RTPO OLED 6,56 inci sementara layar utamanya berukuran 7,98 inci dengan resolusi FHD+, refresh rate 1-120Hz adaptif serta memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 3.000 nits. Xiaomi Mix Fold 4 juga ditenangi chipset Snapdragon 8 Gen 3. RAM hingga 16GB penyimpanan 1TB sudah menggunakan HyperOS berbasis Android 14 dan baterai 5100 mAh dengan pengisian daya kabel 67W dan nirkabel 50W. tersedia dalam warna hitam, putih, dan biru. Xiaomi Mix Fold 4 dijual dengan harga mulai dari 8.999 yuan atau sekitar 20 juta rupiah. Xiaomi Mix Flip sudah resmi rilis. Andalkan cover screen paling luas dari pesaingnya, Xiaomi Mix Flip siap laku keras. Xiaomi Mix Flip hadir dengan layar depan berukuran 4,01 inci yang disebut All-Around Liquid Outer Display dan ditopang dengan baterai berkapasitas 4780 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 67W Hyper Charge. Dan saat dibuka, terdapat layar OLED berukuran 6,86 inci 120Hz dengan peak brightness 3000 nits. Xiaomi Mix Flip ditenangi oleh Snapdragon 8 Gen 3 dan dilengkapi ruang uap 3.500 mm terpersegi sebagai sistem pendinginan yang optimal. Tersedia dalam pilihan warna hitam, putih, ungu, dan edisi strat nylon dengan varian memori hingga RAM 16GB dengan storage 1TB. Xiaomi Mix Flip dijual seharga mulai dari 5.999 yuan atau sekitar 13,3 juta rupiah. Hmm, kira-kira masuk resmi ke Indonesia ya? OPPO terbaru pakai chip Snapdragon OPPO Reno 12A resmi diumumkan andalkan RAM 8GB dan chip Snapdragon. Setelah baru saja mengumumkan Reno 12 5G yang menggunakan Dimensity 6300, kini OPPO meluncurkan varian lain dari Reno 12A dengan chipset Qualcomm Snapdragon 685. Tampilannya masih mirip dengan versi 5G, tetapi hadir dengan warna tambahan matte grey selain warna amber orange dan olive green. Dari sisi spesifikasi, Reno 12A 4G memiliki RAM 8GB dengan pilihan memori penyimpanan 256GB atau 512GB. Spesifikasi lainnya tetap sama antara kedua ponsel, termasuk layar OLED 6,7 inci, kamera utama 50MP, dan baterai 5000 mAh dengan pengisian daya SuperVue 45W. Redmi Pad SE Rilis Versi 4G Tablet Xiaomi murah dan bisa pakai kartu SIM. Redmi Pad SE 4G segera rilis. Setelah Redmi Pad SE Wi-Fi Only terbilang sukses di pasar tablet murah Indonesia, pihak Xiaomi diketahui akan segera meluncurkan Redmi Pad SE dengan konektivitas 4G di India pada 29 Juli 2024 mendatang, bersamaan dengan Redmi Pad SE 8,7 inci. Tablet dengan ukuran lebih kompak ini akan memiliki layar LCD 8,7 inci dengan resolusi HD, kamera depan 5MP, dan kamera belakang 8MP. Ditenagih oleh chipset Mediatek Helio G99, tablet ini akan hadir dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64x128GB yang bisa diperluas melalui slot microSD. Tablet ini juga akan menjalankan Android 14 dengan Xiaomi HyperOS dan memiliki baterai berkapasitas 6650 mAh dengan tambahan fitur lainnya termasuk port USB-C, jack headphone, dan Bluetooth 5.3. Tablet ini dipercaya tetap akan dijual dengan harga sangat terjangkau untuk sebuah tablet baru di tahun 2024. Itel rilis HP 5G 1 jutaan lagi. Sudah kasih kode di social media, Itel dipercaya akan rilis varian Color Pro 5G. Bila melihat social media Itel Indonesia, terlihat bahwa pihak Itel sedang melakukan perkenalan untuk produk smartphone terbaru yang mengedepankan desain yang adorable. Di saat bersamaan, pihak Itel India telah meluncurkan varian Itel Color Pro 5G di tanggal 17 Juli 2024 kemarin. Ponsel ini mengusung teknologi Itel Vivid Color yang memungkinkan perubahan warna punggung smartphone saat terkena sinar matahari dari cerah menjadi gelap. Itel Color Pro 5G dilengkapi kamera ganda 50MP dengan fitur AI layar 6,6 inci HD+, dengan refresh rate 90Hz dan SoC MediaTek Dimensity 6080 berfabrikasi 6nm. Penyempanan bisa diperluas dengan kartu microSD dan RAM dapat ditingkatkan hingga 6GB melalui virtual RAM. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18W. Ponsel ini sudah tersedia di India dengan harga Rp 9.999 atau setara Rp 1,9 juta untuk varian 6x128GB. Apabila benar, Itel Color Pro 5G yang akan rilis di India akan sangat menarik untuk menantikan geberakan harga smartphone ini di Indonesia. Akankah masih di harga Rp 1 jutaan? Siswa Inggris dilarang pakai smartphone. Siswa sekolah alit di Inggris hanya diperbolehkan pakai feature phone Nokia. Itel College, sekolah asrama alit Inggris melarang siswa tingkat pertama menggunakan smartphone. Sebagai gantinya, mereka diberi ponsel fitur Nokia tanpa internet yang hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon. Siswa diminta memindahkan kartu SIM ke ponsel ini dan meninggalkan smartphone di rumah. Aturan ini berlaku mulai September, di mana sebelumnya para siswa masih bisa menggunakan smartphone pada siang hari di luar jam sekolah, tetapi disita pada malam hari. Kebijakan ini muncul setelah pemerintah Inggris mewacanakan pelarangan penjualan smartphone untuk anak di bawah 16 tahun demi mengurangi gangguan perkembangan. Segeda informasi, Itel College merupakan sekolah alma mater banyak politisi, tokoh, literatur, dan bangsawan Inggris, termasuk mantan Perdana Menteri David Cameron, Boris Johnson, penulis Henry Foulding, George Orwell, serta aktor seperti Dominic West, Damien Lewis, Tom Hiddleston, dan Eddie Redmayne. Tablet khusus anak harga 3 jutaan, Huawei rilis MatPat SE 11 Kids Edition yang ramah untuk anak. Huawei meluncurkan MatPat SE 11 Kids Edition dengan sejumlah fitur tambahan untuk memudahkan orang tua mengontrol aktivitas anak. Dilengkapi dengan Kids Corner, tablet ini menyediakan fitur seperti Bumpy Road Alert dan Posture Alert yang membantu menjaga keamanan dan kesehatan anak saat menggunakan perangkat. Kids Corner juga memiliki aplikasi Baby Bus dengan lebih dari 260 layanan edukatif. Selain itu, tablet ini menggunakan aksesori food grade pada casing dan stylus aman dari gigitan anak kecil. MatPat SE 11 Kids Edition dijual dengan harga Rp3.499.000 dan dapat dibeli melalui Huawei Authorized Experience Store, Grey Raphon, Urban Republic, Bli-Bli Store, serta online. Pada produk promo, pembeli juga akan mendapatkan gratis Baby Bus Doll dan VIP Membership aplikasi Baby Bus selama 3 bulan. Selanjutnya, kita masuk ke berita terakhir. Buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget timming minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook yang linknya bakal di taruh di kolom deskripsi. Jadi atlet gratis Samsung Z Flip 6. Semua atlet Olympia de Paris 2024 dapat Samsung Z Flip 6 Special Edition gratis. Samsung meluncurkan Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition untuk event Akbar Olympiade dan Paralimpiade Paris 2024. Sua phone ini menonjol dengan desain warna kuning mencolok dan dilengkapi dengan aplikasi khusus serta flip suitcase. Meskipun spesifikasinya sama dengan versi standar, Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition memiliki eSIM dari Orange dengan kuota data 5G 100GB untuk mendukung para atlet. Perangkat ini juga sudah diinstal dengan aplikasi resmi Paris 2024 atlet 365 dan Transport Accred. Peluncuran edisi khusus ini sekaligus merayakan 3 dekade kemitraan Samsung dengan IOC. Dan tradisi memberikan smartphone spesial ini sudah dilakukan sejak Olimpiade 2016 di Brazil beberapa tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!